Likaliku bule as bisa tinggal di Banjar sebelum habisi mertua, ternyata dijodohkan adiknya sendiri. Sebelum membunuh mertuanya berinisial A-58, si bule Arthur Leguelor atau LW-35, ini ternyata dijodohkan oleh adiknya secara online. Hal itu disampaikan oleh Siti Aisyah, 40, selaku kakak istrinya si bule tersebut di Dusun Randegan RTM 02 Desara Harja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Ia mengatakan, Siti Nurainah sejak kuliah itu punya teman dengan akun Facebook pelaku, ALW, tapi tidak berteman. Dan keduanya, sejak Siti Nurainah kuliah sampai menikah dan punya anak itu masih berkontak dengan si bule tersebut. Karena masih berkontak, adik saya Siti Basiroh itu kan belum menikah. Jadi, ceritanya dikenalin sama Siti Nurainah yang merupakan adiknya, katanya. Setelah dikenalin, lanjut ia, mereka, Siti Basiroh dan ALW, sering berkontak yang intinya secara online. Dia menyatakan keseriusan. Terus, adik saya bilang katanya kalau mau serius sama saya harus masuk Islam, ucap Siti. Jadi, yang tadinya dia, bukan agama Islam, setelah datang ke sini sudah menjadi muhalaf kurang lebih satu tahun. Kemudian, mereka bersepakat kalau datang ke Kota Banjar akan melangsungkan pernikahan. Awalnya, pihaknya tidak berpikir atau tidak menduga yang tidak-tidak. Karena, si bule tersebut sudah muhalaf selama satu tahun. Terkait sebelumnya tinggal di mana, Siti mengaku tidak tahu tapi si bule ini datang di bandara. Dia datang pada tahun 2021. Catatan pernikahannya juga pada 2021. Menikahnya di sini dan sudah tercatat di kawa, ujarnya. Namun, untuk keluarga negaraan masih belum menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dan saya juga pernah nanya, kok kamu betah tinggal di sini sampai beli rumah, beli kebun? Katanya, I like it here, kota Banjar ini cukup tidak kegedean dan tidak kekecilan, kata Siti. Kemana saya yang perlukan itu? Saya tahu kemana nyarinya. Intinya, betah di sini, di kota Banjar, ucapnya. Terkait penolakan, pihak keluarga juga tidak ada penolakan terhadap si bule tersebut.